Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Malam pertama di bulan suci Ramadan Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kawan-kawan muslim Dan salam sejahtera buat kawan-kawan semuanya Alhamdulillah pada malam pertama di bulan Ramadan ini Saya kedatangan kerjaan TV LED mereknya ini SAP Sebelumnya Sebelum dilanjut Saya dan keluarga besar Nadine Electro Memohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan Yang terasa maupun yang tidak terasa Kita lanjut untuk TV ini Yaitu dengan serial number-nya LC32LE180I Jadi kondisi TV ini yaitu bisa dibilang mati total Karena sudah saya colokan listriknya disini tidak ada nyala standby merah Biasanya untuk TV LED merek SAP ini di saat standby dia merah Dan setelah kita start dari remote atau dari tombol dia akan hijau Tertanda sudah menyala dan untuk kondisinya yaitu ini bisa dibilang mati total Mudah-mudahan bisa terselesaikan kerjaan di awal bulan Ramadan ini Mari kita bongkar-bongkar untuk mengetahui kerusakannya Lanjut saya Pause dulu videonya untuk membuka casingnya Baud-baudnya TV ini sudah dibuka ya Tinggal kita buka casing belakangnya Belum mati Nah ini dia untuk dalemannya ya Dia Menggunakan satu buah modul ya Untuk power supply motherboard maupun supply bageleng semua sudah ada dalam satu blok ini Oke akan saya coba Nyalakan kembali untuk mengukur tegangan-tegangannya Oke kita siapkan dulu multitesternya Pada posisi DC DC volt Coba kita ukur untuk tegangan 300 volt di elko besar ya elko utama Nah ternyata untuk tegangan 300 voltnya ada ya Kita lanjut ke pengukuran tegangan di out sekunder Out sekunder power supply groundnya kita taruh di body aja Dan untuk out sekundernya dia ada di Ini ya Sini apa ya Out sekunder utama biasanya sekitar 12 volt ada di dioda ini dioda ya Ini ke elko filter ini Ini sepertinya kosong volt ya Jadi sepertinya untuk out sekundernya tidak ada ya untuk power supplynya Kemungkinan besar ini kerusakan ada pada power supply Oke saya coba bongkar dulu Atau mungkin nanti akan saya coba ganti satu paket dulu kalau ada yang sama ya Lanjut ya Saya buka dulu untuk Mainboardnya Untuk memperbaiki blok bagian Power supplynya Mudah-mudahan masih bisa Diperbaiki Oke ini sudah terlepas Saya amankan dulu untuk panelnya Biar Tidak terganggu Saya akan Menggarap untuk Mainboardnya dulu ya Akan saya cari tahu kerusakannya Hal pertama Yang akan saya lakukan Jika menemukan Mainboard yang di out sekundernya disini Tegangannya tidak keluar Mungkin akan saya ukur dulu untuk diodanya Apakah dia short atau tidak Untuk dioda Filternya Yang ini untuk supply lampu Ini untuk 13 volt Ini saya menggunakan tester Digital ya Jadi pada posisi dioda Untuk Untuk Tegangan lampu bag link Diodanya Tidak short Dan untuk Tegangan 12 volt juga Yang dioda kaki 3 ini Sepertinya Tidak short ya Jangan lupa Jika Habis Disini ada tegangan Tadi terukur ya Di elko besar Jika Sekundernya tidak keluar Maka ini Elko disini Kita buang dulu tegangannya ya Dengan Dis Disotkan Memakai lampu Atau Apa aja Atau solder Juga bisa ya Kita shortkan Antara kutub negatif Positif pada elko Besar ini Ini sudah Saya shortkan Tadi Menggunakan solder Jadi untuk Tegangan sisanya Sudah 0 volt Saya ukur Untuk Resistor Yang menuju Mosfet ini Mosfet final Juga tidak Putus Dan Saya lakukan Pengukuran Untuk Mosfetnya sendiri Mosfet finalnya Ini Tidak pada Posisi dioda Ini tidak Short juga ya Jadi ini Kemungkinan besar Saya mencurigai Kerusakan Ada pada IC Driver Power supply IC PWM Yang bentuknya Kaki 6 Ini yang kecil Jadi untuk Mengetahui Ini rusak Tirinya Nanti saya akan Membuka dulu Untuk Mosfet Finalnya Ini akan Saya buka Mosfet Finalnya Oke Dilanjut Saya Pause Dulu Saya akan Membuka Mosfet Finalnya Oke Untuk Mosfet Finalnya Yang ini Sudah Terbuka Jadi Dibukanya Harus Berikut Hatsink Coba Kita pastikan Ukur Lagi Pada Posisi Terbuka Ini Masih Posisi Dioda Pada Testernya Apakah Dia Shot Untuk Probe Hitam Kita Di Pinggir Di Get Tidak Shot Nah Ini Ternyata Untuk Mosfet Kondisinya Tidak Ada Kerusakan Selanjutnya Selanjutnya Ini akan Saya Nyalakan Dulu Ini Saya Colokkan Nanti 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 Saya Cek Tegangan Di Kaki Gate Di Posisi Kaki Gate Ini Di Mosfet Gate Oke Oke Saya Colokkan Dulu Oke Akan Saya Nyalakan Ini Posisinya Di DC Pole Oke Di DC Pole Ini Ground Ground Dan Gate Nah Disini Ternyata Di Gate Ini Kosong Pole Tidak Ada Tegangan Coba Kita Selektor Ke AC Pole Sama DC Maupun AC Pole Disini Tidak Ada Tegangan Dan Untuk Tegangan Di Drain Ada 300 Volt DC Ya Salah Tadi DC Ada 313 Volt Cuman Di Gate Tidak Ada Dan Untuk Gate Ini Biasanya Tegangan Untuk Yang Draper Memakai IC Dia Ada Berdenyut Dan Di Elko Kecil Ini Biasanya Di Elko Yang 50 Volt Nah Ini Elko Buat Filter Supply IC Draper Ini Biasanya Harus Ada Sekitar 13 Volt Kalau Sudah Nah Disini 0 Volt Disini 0 Volt Mungkin Untuk IC Ini Shot Jadinya Untuk Tegangannya Drop Karena Ini Untuk Filter Dari Draper Ini Dari Utama Dia Dipilter RR Tegangan Besar Sampai Elko Ini Sekitar 12 Volt Biasanya Seharusnya Disini 0 Volt Jadi Ini Bisa Dipastikan IC Draper Yang Mengalami Kerusakan Oke Saya Lanjutkan Untuk Mencari IC Draper Untuk Menggantinya Atau Atau Selain Mengukur Memakai Tester Biasa Cara Yang Saya Gunakan Untuk Mengukur Draper MOSFET For Supply Ini Biasanya Saya Menggunakan LED Kecil Ini Yang Biasa Buat Indikator TV Ini Tadi Ada Tegangan Sisa Biasanya Nah Ini Masih Ada Tegangan Sisa Biarpun Sudah Dicabut Masih Ada Tegangan Sisa Nanti Saya Buang Dulu Untuk Sisa Tegangannya Biar Tidak Merusak Yang Lain Untuk Membuangnya Cukup Kita Shotkan Di Pin Elko Besar Yang 450 Ini Dengan Calokan Solder Kalau Tidak Ada Lampu Kalau Ada Lampu Bisa Pakai Lampu Lampu Ini Sudah Tidak Ada Tegangan Tinggal Ada 2 Pol Lagi Nah Dengan Caranya Begini Kalau Ngetes Driver Ini Disini Ada Lampu Ini Ada Pin Positif Negatif Juga Jadi Untuk Gate Kita Masukkan Ke Kathoda Atau Positif Saya Lihat Yang Positif Biasanya Bentuknya Agak Kecil Dalamnya Agak Kecil Tidak Lebar Nah Ini Berarti Nanti Untuk Gate Saya Konekkan Sebelah Sini Untuk Memudahkan Nanti Bisa Terlihat Jika Drapernya Sudah Bagus Dia Lampunya Akan Menyala Berkedip Biasanya Kalau Untuk IC Kalau Yang Untuk Drapernya Transistor Biasanya Terukur 4 Pol DC Tapi Kalau Yang Untuk IC Ini Memang Kalau Diukur Memakai Tester Agak Sulit Karena Tegangannya Frekuensinya Lain Nah Ini Sudah Saya Pasang Lampu Saya Nyalakan Lagi Kalau Lampu Ini Nyala Berarti Emang IC Nggak Rusak Lampunya Tidak Menyala Sama Sekali Untuk Tegangan 300 Pol Sudah Masuk Kesini Ada Masuk Tapi Di Gate Kosong Karena Disininya Juga Drop Di Elko Kecil Ini Yang Dekat IC Driver Lanjut Saya Buang Kembali Untuk Tegangan Sisanya Biar Tidak Berbahaya Jangan Sampai Lupa Membuang Tegangan Sisa Jika Power Supply Belum Bekerja Dengan Sempurna Dia Ada Tegangan Sisa Nanti Kita Bisa Tersengat Listrik Atau Bisa Bisa Merusak Komponen Yang Lain Juga Sekarang Tidak Tersentuh Nanti Yang Lainnya Ikut Rusak Karena Cukup Besar Tegangannya Sudah Saya Buang Masih Masih Ada Sisa Saya Kur Kembali Sudah Abis Oke Saya Lanjut Mencari IC Draper Ini Dulu Ya IC Draper Yang 6 Kaki Kecil Ini Saya Coba Ganti Dulu Oke Saya Lanjutkan Untuk Perbaikan Block Power Supply Titi Sub Ini Ini IC Draper Yang 6 Kaki Sudah Saya Lepas Ya Ini IC Bekasnya Yang Terindikasi Menurut Prediksi Mengalami Kerusakan Ya Kecil IC Dengan Serinya 5A2RGX 5A2RGX Nah Ini Saya Sudah Ada Penggantinya Ini Sudah Ada Penggantinya Akan Saya Pasang Dulu Ya Nah Ini Sudah Ada Penggantinya Saya Akan Pasang Dulu Dan Saya Ralat Tadi Untuk Pengukuran MOSFET Ini Ternyata Memang MOSFET Ada Kerusakan Jadi Antara Pin Gate Sama Sosnya Sot Jadi Ini Sudah Saya Siapkan Juga Untuk MOSFET Dengan Seri KP 10 N 60 Ya KP 10 N 60 Tapi Sebelum Saya Masang MOSFET Pengganti Akan Saya Pasang Dulu Untuk IC Driver Lanjut Saya Pasang Dulu Oke Ini Untuk IC Draper Sudah Saya Pasang Penggantinya Yang IC 6 Pin Ini Dengan Seri Ini Saya Tulis 5A 2 RGX Jadi Saya Pasang Dulu IC Dan Untuk MOSFET Belum Saya Pasang Nanti Saya Lihat Dulu Untuk Indikator Lampu Ini Setelah Pergantian IC Draper Jika Dicolokkan Ke Strum Apakah Sudah Ada Ke Gate Ini Yang Saya Tandai Dengan Lampu Ini Ini Coba Saya Nyalakan Saya Colokkan Dulu Apakah Lampu Ini Sudah Bisa Menyala Tanda Draper Sudah Siap Kerja Oke Saya Colokkan Nah Ini Untuk Lampunya Sudah Ada Denyut Denyut Dari IC Ini Dan Untuk Di Elko Untuk Di Elko Kecil Yang Biasanya Ukuran 50V 22 Micro Atau 47 Micro Disini Biasanya Harus Ada Tegangan Sekitar Berapa 13V Tidak Salah Ya Nah Ini Ada Tegangan Ya Sekitar 12 Emang Begini Tegangannya Rada Berdenyut Biasanya Antara 11 Sampai 15V Ya Ini Keliatannya Untuk Lampu Draper Black Lagenya Sudah Bekerja Oke Saya Matikan Dulu Saya Buang Kembali Untuk Sisa Tegangannya Saya Buang Dulu Untuk Sisa Tegangannya Menggunakan Colokan Solder Ya Kita Shotkan Antara Pin Plus Dan Minus Elko Besar Biar Tidak Ada Sisa Oke Saya Cek Apakah Ada Sisa Tegangan Sudah Tidak Ada Selanjut Buka Dulu Untuk Lampu Lampu Ininya Yang Tadi Saya Buat Untuk Ngetes Draper Jadi Lebih Mudah Terlihat Biasanya Kalau Untuk Tester Agak Sulit Terlihatnya Karena Ini Menggunakan IC Tegangannya Tidak Seperti Yang Menggunakan Transistor Saya Ganti Dulu Untuk Ini Mosfet Karena Ini Mengalami Kerusakan Mosfet Sendiri Mengalami Kerusakan Yaitu Shot Antara Pin Basis Posisi Dioda Dulu Nah Shot Antara Sos Sosnya Ada Yang Antara Gate Sama Sos Kalau Yang Bagus Seperti Ini Yang Masih Bagus Nah Ini Antara Gate Sama Drain Ada Menunjukkan Nilai 480 Ohm Dan Untuk Sosnya Tidak Terukur Kita Balik Begini Nah Tidak Ada Tidak Ada Nilai Jadi Ini Masih Kondisi Bagus Ini Akan Saya Lepas Dulu Yang Rusak Oke Sudah Saya Lepas Ini Yang Rusak Saya Ganti Dengan Ini Yang Masih Terukur Normal Selan Selanjutnya Akan Saya Pasang Dulu Untuk Mosfet Karena Untuk Draper Terindikasi Tadi Sudah Terukur Normal Oke Untuk Mosfet KP 10N60 Sudah Saya Pasang Pengganti Yang Tadi Yang Sudah Rusak Ini Dan Untuk IC Dripper IC Dripper 6 Kaki Yang 5A2RGX Yang Ini Sudah Saya Pasang Tinggal Saya Coba Nyalakan Dulu Pour Supply Apakah Untuk Out Sekunder 13V Dan Sekitar 60V Tidak Salah Buat Super Backlag Apakah Sudah Bisa Keluar Oke Saya Nyalakan Dulu Oke Ini Sudah Saya Nyalakan Kita Ukur Out Sekundernya Ini Ground Dan Ini Untuk Tegangan 18 16 19 Ya Ukurnya Dan Yang Satunya Sekitar 42,7 F Oke Untuk Tegangan Sekunder Sudah Keluar Dan Saya Akan Coba Langsung Pasang Ke Unit Nya Dulu Mudah Mudah Bisa Menyalakan Normal Saya Pasang Dulu Ke Unit Nya Nah 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 Begini Ya Begini Ya Sudah Terpasang Saya Bawa Dulu Biar Tidak Shot Tidak Tidak Untuk Tombol Indikator Specker Panel Layarnya Oke Semua Sudah Terpasang Coba Saya Nyalakan Mudah-mudah Sudah Bisa Menyala Normal Ya Saya Colokkan Nah Untuk Lampu Bag Sudah Menyala Kita Lihat Tampilannya Kita Lihat Alhamdulillah Ternyata Untuk Noise Semutnya Sudah Ada Sudah Keluar Berarti Bisa Dibilang Sudah Normal Untuk TV TV Ini Jadi Kerusakan Utama Mati Total TV Ini Yaitu Mosfet Final Dan IC Draper Tadi IC Draper 6 Kaki 5A2 RGX Alhamdulillah Sudah Terselesaikan Tidak Mengganti Satu Blok Kebetulan Untuk Komponen Untuk IC Draper Dan Mosfet Saya Ada Stok Oke Sekian Untuk Kerjaan Di Awal Malam Bulan Romadon Ini TV LED Sub 32 Alhamdulillah Terselesaikan Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Untuk Kawan-kawan Semua Akhir Kata Dari Nadine Elektro Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses Selalu Kukuhu Students Run Kelimus Sess Kukuhu Terje Sess Kukuhu 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 畖 Kukuhu Terima kasih.